Terima kasih. Dan yang lain-lain apa, preman apa, saya akan mengirim preman ngapain, jadi yang menyayangkan lah, menyayangkan seharusnya pas begitu dia keluar-keluar dipanggil, anak-anak saya dipanggil karena sibuk gak bisa, terus akhirnya datang kenapa gak datang, harusnya datang biar beres semuanya, biar gak jadi fitnah, ya kan, maka Iki juga kan gak ngomong dari awal, gitu. Akhirnya, ya seperti itulah yang terjadi. Kan jadi kayak ngulur-ngulur gak sih kan hatinya dari pihak komunitas sendiri? Ya mungkin tetap lah dari pihak pengacara, nanti kita menunggu konfirmasi dari mereka, kan itikat baik, kita secara kekeluargaan, secara kekeluargaan ayo datang ke pengacaranya Putri dan Iki, supaya cepat beres. Lebih baik seperti itu kalau menurut saya. Kan banyak fakta yang akhirnya tertungkap mulai dari penjualan rumah di Vila Bandung, Noglu, segala macam, kaget gak sekarang atau sudah tahu sebelumnya? Biasa ajalah, biasa aja. Kita lihat aja, kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa, semoga aja dia bisa membutikan, apa namanya, apa yang, kan ini belum jelas kan, belum jelas. Yang dipertanyakan, ini kan cuma nanya mempertanyakan, gak menuduh, mempertanyakan kemana, kan itu. Jadi kita tunggu aja itikat baiknya, untuk ngobrol bareng-bareng. Kalau menurut saya sih sayang sekali kemarin, kemarin sayang sekali harusnya datang, pengecaraannya juga harusnya datang, gak datang, diwakilin, semuanya udah dibeberin semuanya. Karena kan dia menentuk haknya dia kan, kan kalau itu kalau menurut saya sebetulnya ya tunggu aja, nanti pasti kebagian. Kan biasanya di umur 21 tahun baru nanti ada kebagian, biasanya ya, tapi gak tahu saya juga kan. Kan kalau masih bayi, gimana coba? Misalkan kita dikasih masih bayi, kan dia tidak bisa merasakan kenikmatan itu dong. Jadi tunggu nanti gede pasti ada kebagian kita lihat secara hukum, secara Islam seperti apa, secara hukum negara juga seperti apa. Kan kita negara hukum. Jadi ada pengacara nanti yang mengatur semuanya. Artinya kan suruhnya memang tidak memparkeran suasana lah, terlalu selalu membuka jalur gitu. Iya kita buka aja jalur yang baik-baik. Kita gak mendahului berkeluar-keluar, saya dituding ikut campur juga, ya monggo silahkan, gak jadi masalah. Saya hanya ditanya sama wartawan, saya sebagai ayahnya, ya saya harus menjawab dong. Kasihan kan, anak saya juga kan sampai kepikiran, putri sampai sakit gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya, lakukanlah itikat baik kalau memang gak salah. Kalau memang ini gak usah takut, kalau memang gak kenyambut-kenyambut dan yang lain-lainnya, kan ini juga, Iki juga gak menuduh kan. Iki cuma mempertanyakan kemana hak-haknya Iki kan gitu. Nah selanjutnya, bukan hak saya, itu hak pengacara nanti yang mengurus selanjutnya. Oke? Kalau salah Pak Asuh gimana? Hak Asuh anak itu gimana? Salah dong kalau tanya sama saya, salah. Tapi Iki sendiri, kalau misalkan Iki sama Putri, itu tanyanya Pak Putri. Tapi kalau Kang Sule, mengizinkan gak? Untuk apa? Untuk misalkan ini anak-anak mengurus saya, kalau tidak ada secara tertulis dan notaris, saya gak mengizinkan. Tapi kalau ada secara tertulis, supaya nantinya gak ribet, nanti disalahkan. Ketika dibawa anaknya disalahkan, lagi nanti dianggapnya pencurian anak. Kan? Jadi serba salah. Jadi biarkanlah dulu, kan dia juga ada yang bertanggung jawab ayahnya. Silahkan aja. Kalau saya mah santai-santai aja. Kalau ada Pak Putri juga gak ada. Kan disini kan Kang Sule hanya membela anak-anak aja gitu kan? Saya gak membela. Gak membela disitu. Cuma mungkin semua aset-aset yang ada itu ya diperuntukan pada anak-anak saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.